Intro Ketika para pemain muda muncul dan coba dibanding-bandingan dengan Messi Seperti Holland, Bape hingga mungkin pemain lainnya kelak Ada satu pesan menarik yang disampaikan oleh Pep Guardiola Menurutnya, kasihan kepada mereka yang coba menduduki tahta Messi Karena Pep yakin dan berjanji tidak akan mungkin Dan itulah mengapa ia selalu menyebut Holland masih di bawah Messi saat banyak reporter bertanya Dan mencoba membandingkan Holland dan Messi Ya, bahkan ketika Messi tak bermain dengan baik Messi tetap akan membuat perbedaan Itulah yang baru-baru ini kembali dilakukan Messi di laga kontra Troyes akhir pekan lalu Messi mungkin tak dalam kondisi terbaiknya Tapi meski begitu, saat PSG tertinggal Satu gol dan satu asis yang Messi ciptakan di laga tersebut menjadi kunci Bagaimana PSG melakukan comeback sensasional Dan berkat hal itu pula, berbagai pujian di dunia kembali diberikan kepada Messi Sampai jumpa di video selanjutnya Ya, salah satu pujian yang paling menarik muncul dari mantan pelatihnya Pep Guardiola Pelatih yang pernah menangani Messi dan mencapai kejayaan terbesar dalam sejarah Barca ini Mengirimkan sebuah pesan yang seharusnya akan membuat tak ada pemain yang coba menyamai Messi Karena bagi Pep, Messi adalah pesepak bola sempurna Dia melakukan apa yang dilakukan pesepak bola sempurna Secara konsisten tiap 3 hari sekali Saya merasa kasihan pada mereka yang mencoba menduduki tahta Leo Messi Saya berjanji kepada Anda, itu tidak mungkin Ini yang terbaik dari semuanya Dia mampu melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan pesepak bola sempurna Dan dia melakukannya setiap 3 hari Ya, apa yang dikatakan Pep Guardiola sejalan dengan apa yang ditunjukkan Messi di musim ini Bahkan ketika Messi berada di tahun di mana banyak orang menilainya akan segera habis Pada kenyataannya, secara statistik, bahkan Messi masih menjadi yang terbaik di dunia Di Liga Champions, Messi merupakan pemain dengan rating tertinggi sejauh ini Ia mengungguli Leroy Sané di peringkat kedua Dan Lewandowski dengan performa rating peringkat ketiga Di Liga Top Eropa, Messi juga tercatat sebagai pemberi asis terbanyak Ia mengungguli playmaker sekelas Kevin De Bruyne dan juga Neymar Junior Tapi meski hadir dengan catatan asis terbaik Messi juga menciptakan gol dengan sangat baik Ia telah membuat 12 gol dan 13 asis Yang menempatkan namanya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Eropa saat ini Menyamai catatan Holland sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak 25 Tapi tunggu! Meski memiliki catatan statistik yang mewah Bagi Andy Dunn, chief writer dari The Mirror Ukuran kehebatan Messi bahkan tak menceritakan setengah dari kehebatan Messi yang sesungguhnya Ukuran kehebatan Messi adalah bahwa statistiknya bahkan tidak menceritakan setengah dari cerita Mereka tidak memberi tahu Anda tentang visinya Tentang sikapnya yang kurang ajar di depan lawan Dan tentang level teknis yang di atas segalanya Qatar 2022 akan menjadi piala dunia terakhir untuk Messi Tetapi masih mungkin ada satu atau dua fase lain dalam karir klubnya Sementara itu komentar lain juga datang dari legenda Perancis Thierry Henry Sosok yang menjadi pundit dari primer video di Liga Perancis tersebut Mengaku terkejut dengan level Messi saat ini Ketika menurutnya banyak pemain bertahan akan bingung dengan Messi sekarang Terlebih ketika mereka mengetahui jika ia telah kembali ke level yang sangat menakutkan Sebagian besar pemain bertahan menjadi bingung Karena Messi selalu tampak kurang tertarik untuk memulai pertandingan Dan kemudian mengubah tempo Saya telah bermain dengannya selama beberapa tahun dan musim ini Messi dalam kondisi yang menakutkan Ya, jadi itulah reaksi dari Pep Guardiola Kemudian ada juga dari Henry yang menilai Jika mustahil bagi siapapun untuk bisa menyamai level Messi di dunia sepak bola Bahkan mungkin sampai kapanpun Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton